Halo sobat bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu, amin Ajang AFF U23, ini sebentar lagi ya, mulai tanggal 17 Dan Indonesia, nih Indonesia ada di grup mana nih? Gimana nih pembagian grupnya nih bro? Iya, mungkin kalau sebelum masuk ke Indonesia, kita bicara dulu mengenai pembagian grup Karena pembagian grup ini terbagi dari 3 grup ya, 3 grup A, B, dan C Cuma sayang ada satu negara Asia Tenggara lain yang akhirnya memutuskan untuk tidak tampil Yaitu Singapura, akhirnya mengundurkan diri Nah, kalau kita lihat dari pembagian grup, grup A ini dihuni oleh Thailand, Kampuja Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam Itu satu-satunya grup yang ada 4 timnya Kemudian grup B itu 3 tim, Indonesia, Malaysia, Timur Leste Dan kan di grup C itu Vietnam, Filipin dengan Laos gitu ya bro Terus ini kira-kira yang bakalan lolos nih, gimana nih? Siapa aja? Ya, memang kan kalau berdasarkan drawing tadi dan terbagi dari 3 grup Sudah pasti yang akan lolos katakanlah sampai semifinal Itu adalah juara grup dari masing-masing grup ya Nah, artinya sudah terkumpul 3 3 tim yang akan keluar dan 3-3nya adalah juara grup dari masing-masing grup yang berbagi Kemudian tentu untuk melengkapi 4 tim yang akan lolos ke kasus berikut Akan diambil dari tim runner-up terbaik dari 3 grup tadi Yang kemungkinan pertama ya dilihat dari nilainya Yang kemudian dilihat dari agresivitas gol Itu juga penting gitu loh bro Ya, ya Dari grup A ini kira-kira siapa yang lolos nih? Kalau grup A sih, karena ini juga mainnya di Thailand Dan Thailand sendiri bergabung dengan Kamboja, Myanmar, dan Brunei Sudah pasti ini hampir bisa dipastikan adalah Thailand dalam hal ini ya Nah, sementara untuk posisi runner-up Itu saya sih melihat pada posisinya Kamboja ya Tergantung nanti apakah Kamboja sebagai runner-up mampu Bisa mendapatkan nilai yang memungkinkan dia untuk ke fase berikutnya Kalau tidak, tapi ini paling tidak Kalau saya lihat dari susunannya Mungkin di peringkat pertama adalah Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam Di posisi paling benci Nah, kalau dilihat di grup B Justru grup B ini yang paling sulit ditebak nih Karena disitu ada Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste Oke lah, mungkin Kalau kita melihat peluang Timor Leste paling kecil dalam hal ini ya Peluangnya Karena lagi-lagi Kalau kita lihat pada tradisi sepak bola Tradisi pertemuan sepak bola antara negara-negara seperti Indonesia, Malaysia ketika ketemu Timor Leste Itu hasil terburuk adalah seri Biasanya seperti itu Dan kemungkinan mereka akan menang Indonesia dengan Malaysia terhadap Timor Leste itu sangat besar Tinggal bagaimana Indonesia bisa mengambil peluang harus memenangkan pertandingan di pertandingan pertama ketika melawan Malaysia Betul, Malaysia pun akan berpikir hal yang demikian Karena melihat bahwa Jaminan tiga poin itu hanya bisa didapat dari Timor Leste Dan kan melawan Indonesia, melawan Malaysia itu sama gitu loh Artinya probabilitasnya mungkin lebih kecil ketimbang ketika melawan Timor Leste untuk memenangkan pertandingan Jadi dia mengingat bahwa ini juga akan mempengaruhi kiprah mereka di fase berikutnya Tentu Indonesia dan Malaysia harus mengambil kesempatan bisa saling mengalahkan Gitu bro Nah, yang ketiga? Yang ketiga Lagi-lagi disini kan Vietnam Vietnam ketemunya dengan Laos dan Filipina Rasanya Vietnam tidak akan kesulitan dalam hal ini ya Jadi kemungkinan dari grup C itu yang lebih bisa secara objektif kita gambarkan Kekuatannya adalah Vietnam Kemudian dibawahnya Filipina dan terakhir adalah Laos Nah, ini kalau hitung-hitungannya gini ya Kalau jadi juara grup kan sudah otomatis maju ke semifinal Tinggal hitung-hitungannya jadi siapa yang akan menjadi runner-up terbaik Nah, di grup A ini kan ada empat tim ya Pastinya untuk menghitung runner-up terbaik itu laga melawan yang tim keempat itu pasti harus dihilangkan Supaya sama-sama menghadapi tiga lawan lah kira-kira dibandingkan dengan di grup B dan grup C Nah, kalau misalkan gini Kan ini artinya Kalau bisa memenangkan dua laga Otomatis dia jadi juara grup Kalau misalnya menang terhadap satu laga Satu kali kalah Kemungkinan dia jadi runner-up Kemungkinan Ya kan Kalau kalah dua-duanya sudah pasti itu jadi Apa namanya Dasar lah Pasisi terbawah Pasisi terbawah ya Nah, kalau misalnya Indonesia menang sekali Dengan Malaysia Kemudian Indonesia lawan Malaysia seri Itu bisa-bisa dua-duanya lewat loh Masuk loh ke semifinal Bisa Bisa Ya memang gini Kan kita lihat pada Pertama ya Itu tadi Poin yang di Dikumpulkan Kemudian dari Selisih goal Yang dihasilkan Kemudian juga Melihat pada hasil Pertandingan dari grup-grup lain Ya, betul Nah, ini Tiga variable ini yang menentukan langkah selanjutnya Apabila kalau kita melihat pada peta persaingan di grup B Antara Indonesia, Malaysia, dengan Timur Leste Nah, kalau misalkan yang Bro Eri ilustrasikan Indonesia dan Malaysia bisa menang satu kali ketika melawan Timur Leste Dan seri ketika masing-masing bertemu Tentu kan yang akan dilihat adalah poin ketika melawan Timur Leste Ya, betul Dan Apa goal yang bisa dihasilkan? Ya, poinnya kan tetap jadi dua Eh, maksudnya dua-duanya dapat empat poin kan? Ya, empat poin Nah, tinggal lihat di tempat lain ini Ada nggak yang kemungkinannya dapat empat poin? Kan nggak ada Katakan Thailand lawan Kamboja Nggak mungkin kan Kamboja dapat empat poin Atau di grup C misalnya Vietnam lawan Filipin gitu seri Kayaknya nggak juga kan? Ya, memang akhirnya kalau kita melihat pada kualitas ya Kualitas di grup A dengan grup C Yang sepertinya ada gap yang besar Antara misalkan Vietnam, Filipina dengan Laos Itu kan gapnya besar sebetulnya Vietnam kelihatan begitu superior Apakah Filipina mampu menahan Vietnam? Seri katakanlah untuk mencari seri Dengan harapan bisa memenangkan pertandingan melawan Laos Tentu Vietnam juga nggak ingin ngambil resiko dalam hal ini Begitu juga dengan Thailand Thailand juga apakah mungkin Kamboja bisa mengalahkan Thailand gitu loh Pertama ya Thailand sebagai tuan rumah Nah ini juga kan agak menyulitkan juga sebetulnya buat Kamboja Jadi kemungkinan di grup B Malaysia dengan Indonesia seandainya seri Dan menang melawan Timor Leslie Kemungkinan dua-duanya bisa terbawa sampai fase berikutnya Tapi tentunya kan warga Indonesia nggak rela Kalau misalnya cuma seri Betul, betul, betul Tapi kansnya gimana ya Indonesia melawan Malaysia ini? Indonesia lebih superior nggak sih dibanding Malaysia Kalau kita lihat dari FIFA Ranking kan beda Ya, betul Kalau saya sih melihat gini Bahwa persoalan tidak bisa dipakainya pemain-pemain yang katakanlah masuk grade A ya Katakanlah ya seperti itu Seperti di Indonesia Indonesia pertama ya pasti kehilangan pemain-pemain abroad katakanlah ya Dan ada pemain-pemain yang tidak dilepas di klub Seperti Witan Suleiman tidak dilepas Kemudian Rizky Dido, Zakri Asraf, dan segala macam ya Karena mereka masih bertarung di Liga 1 Hal yang demikian juga dialami oleh Malaysia Nah, cuma persoalannya saat ini saya melihat ya Bahwa faktor yang paling bisa katakanlah menentukan Saya sih melihat bahwa kualitas antara kedua tim Yang sebetulnya dalam tanda kutip agak timpang dengan tidak hadirnya pemain-pemain yang andalan Sebetulnya ini yang akan bisa menentukan adalah faktor pelatihnya Oke Dalam hal ini STY jauh lebih berperanangan dari El Farazan Kalau nggak salah pelatih Malaysia Pelatih Malaysia itu juga kan kalau nggak salah baru 6 pertandingan yang dilakukan Terakhir dia melakukan di ajang kompetisi si game Dari 6 pertandingan Dia hanya mencatat 2 hasil positif Dua kali kebenangan buat Malaysia Sisanya yang 4 mereka kalah Nah, faktor ini yang akan menentukan sebetulnya Bagaimana kemampuan, kemudian pengalaman dari STY itu yang akan menentukan Walaupun pemain-pemain yang dibawa Katakanlah pemain-pemain yang Kalau tidak salah 50% sampai 60% adalah muka-muka baru yang belum pernah dipanggil oleh STY Tapi pelatih-pelatih dari regional Asia Tenggara itu juga menatap bahwa STY ini bisa membuat sesuatu menjadi lebih Punya arti ya Lebih berkualitas Katakanlah seperti itu Nah, selain itu saya juga menyikapi pada peluang Indonesia sebetulnya Dalam hal ini Indonesia ketika sepak bola Indonesia ditandai dengan kemenangan jadi juara di SEA Games Itu artinya peak performance lagi meningkat Tingkat mentalitas juga lagi bagus sebetulnya Nah, berbeda dengan katakanlah kita melihat pada Thailand dan Vietnam Thailand dan Vietnam di laga melawan Indonesia di SEA Games mereka kalah Apalagi Vietnam Vietnam mungkin ya akan menjadikan ajang IFF ini itu adalah untuk pembenahan internal Mereka tidak ingin malu lagi ketika menghadapi event pertandingan antar negara Mereka bikin kerusuhan Itu sesuatu yang sangat mencoreng persepak bolaan Thailand gitu loh Dan itu yang sebetulnya mereka coba benahi gitu loh Ketika mereka menjadi tuan rumah di IFF ini Nah, sebetulnya kesibukan Thailand untuk memperbaiki citra image yang terlihat begitu buruk ya Di SEA Games kemarin Ini juga bisa menjadi modal buat Indonesia untuk katakanlah lebih memiliki mentalitas ketimbang Timnas Thailand dalam hal ini Kemudian kita juga melihat pada Vietnam Vietnam di laga semifinal kalah oleh Indonesia Walaupun saat itu Indonesia bermain dengan 10 pemain dari menit 60 Nah, ini juga kan menjadi cerminan bahwa Vietnam kali ini juga punya respek yang berbeda Punya ketakutan yang berbeda gitu loh Jadi, sebetulnya dengan siapapun katakanlah STY membawa pemain yang ada 12 muka baru yang dibawa oleh STY di laga ini Saya pikir dengan kemampuan dia Bagaimana dia bisa kemudian mencari apa sih potensi pemain ini Apa sih kekurangannya gitu loh Potensi pemain ini akan dia coba kemukakan Dia coba naikkan gitu loh Sementara kekurangan pemain ini akan ditutup oleh pemain lain Itu filosofi yang saya lihat dari STY Karena STY sangat paham dengan permainan kolektif Jadi, sebuah tim tentu kan dari 11 pemain punya kelebihan dan kekurangan Kelebihan dan kekurangan ini yang coba Bagaimana potensi dari masing-masing pemain ini bisa keluar Kekurangannya ditutup oleh masing-masing pemain dengan cara bermain kolektif Gitu loh Jadi, saya pikir dengan pengalaman Kemudian dengan pengetahuan Dengan segala macam referensi yang dia miliki oleh STY Saya pikir STY kali ini ya punya kans besar Untuk bisa jadi juara di IFF Oke, oke Ini menarik sih sebenarnya Kalau seperti itu saya jadi paham kenapa ada pemain yang dipanggil Padahal orang-orang bilang, kenapa sih yang orang ini dipanggil? Mungkin karena dia punya satu nilai tertentu Yang untuk bertugas menutupi pemain lain yang memang lemah di situ Betul, betul itu Jadi, saya juga pernah mengamati juga bagaimana pelatih-pelatih di luar Indonesia Katakanlah dalam kacah Piala Dunia Saya sendiri tidak memperhitungkan bahwa pemain itu dari negara ini ya Bisa tampil di Piala Dunia Apa sih tujuannya? Padahal dia pemain yang sering ada di bangku cadangan di klubnya Kok dia dipanggil? Ternyata tujuannya adalah itu Untuk menutupi Dia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain lain Mungkin kelebihannya ini tidak terlalu menonjol Tapi itu cukup untuk menambal kekurangan dari permainan secara kolektif Jadi, missing link ini yang ditemukan dari pemain ini Misalkan seperti itu Sebagai contoh Ini dalam hal ini ya Saya memberikan contoh Witan Sulaiman Witan Sulaiman pada saat dia on fire Dia kan begitu bagus Tapi begitu dia mundur Apakah STI berusaha untuk mendepak dia? Tidak Karena STI masih melihat bahwa Witan Sulaiman punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemain lain Dan dia bisa menutup missing link ini Menjembatani missing link ini Ini yang saya perhatikan dari STI Walaupun misalkan dalam hal ini si pemain ini tidak bermain sangat bagus Tetapi dia fungsinya untuk ini ya Tadi menutupi yang lain itu ya Betul Betul Balik lagi nih ya ke grup ya Kan kalau Indonesia nanti menjadi juara grup Maka lawan berikutnya adalah Vietnam Dari grup C ya Jadi juara grup C Vietnam Kemudian kalau misalnya ternyata Indonesia bermain seri Bersama Malaysia Dan kemudian Indonesia berada di Sunderup Maka akan melawan Thailand Di semi-final Betul Mending mana nih? Mendingan lawan Vietnam dulu Kemudian menghadapi Thailand Atau kebalik? Saya sih melihat bahwa Lebih Saya ini secara pribadi ya Analisa secara pribadi Saya masih mengharapkan bahwa Indonesia ketemunya Vietnam Itu di semi-final Karena biar bagaimanapun ya dalam hal ini Thailand pasti akan didukung oleh ribuan penontonnya Apalagi kemarin itu juga Vietnam juga kan dengan Thailand sebetulnya Itu juga kalah Dan sebetulnya tragis sekali ya Kekalahan dari Vietnam ini Hanya karena Indonesia memainkan 10 pemain Dari menit 60 ketika pertama Arhan keluar Artinya masih ada spare waktu 40 menit Buat Vietnam bisa memenangkan pertandingan Tapi mereka kalah dari Indonesia Itu sesuatu yang sebetulnya Tidak pernah mereka duga Dan sepertinya ini akan memberikan trauma-trauma tersendiri Buat pemain-pemain Thailand ya Bahwa ketika melawan Indonesia Lu gak bisa Katakanlah Gak bisa Gak kayak dulu lagi gitu ya Kira-kira Gak bisa santai gitu Lu lain lagi nih sekarang Gak kayak dulu Cie Betul Artinya Indonesia punya peluang sebenarnya ya Jadi juara ya Kuat Saya pikir Indonesia Dalam hal ini masih Sebagai negara yang diperhitungkan Untuk menjadi juara Walaupun mungkin PSSI tidak menargetkan ini Karena ini sebagai Sasaran antara Untuk Sebagai pemanasan katakanlah ya Untuk menuju ke Piala Asia Under 23 nanti Oke Sobat Itulah obrolan kita mengenai pembagian grup Di AFF U23 ya Kira-kira nih Indonesia seperti apa nih Jadi juara gak Kalau grupnya seperti ini Indonesia dulu deh lawan Malaysia nanti Kira-kira seperti apa Bisa gak Indonesia menaklukkan Malaysia Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dulu obrolan kita Kita lanjut di video yang akan datang Sampai jumpa Bye Thank you bro Thank you so much for here Thank you so much for here Thank you so much for here You Terima kasih.